Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya Video kali ini kita akan membuat spot bulat lagi Berhubung ini ada pesanan Jadi sekalian saya mau buat videonya Siapa tau teman-teman di rumah Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Dan untuk lebar bawahnya ini teman-teman ya Ini 40 cm Dan tingginya 36 cm Dan buat emalnya sendiri ya Ini sudah ada di video sebelumnya ya Oke untuk selanjutnya kita ke tepiannya Aguannya masih sama 1 banding 1 pasirnya 1 Semennya 1 air secukupnya Oke sebelum kita lanjut ya Saya jelaskan dulu untuk aduannya itu Nanti 3 banding 1 ya Semennya 3 Eh ya Semennya 3 pasirnya 1 Air secukupnya Cuman ini teman-teman ya Jangan terlalu encer Semennya 3 Pasirnya 3 Oh iya pasirnya 3 Semennya 1 Air secukupnya Cuman jangan terlalu encer ya Nah karena ini memang Tidak tinggi ya Terus dalamnya kan ada Embernya Nah biasanya itu Kalau dalamnya kita kasih Ember itu Rata-rata yang atas ini Nanti pasirnya bisa retak Jadi nanti Kita double teman-teman ya Atas bawah nanti kita kasih Karena ini Lumayan Agak besar ya Jadi nanti kita kasih kawat Atasnya dan bawah ya Oke teman-teman ya Kita lanjut Untuk merapikan tepiannya Kita makanya Spon seperti ini Ini nanti lebarnya Tebelnya itu Satu setengah Nah teman-teman ya Satu setengah cm ya Oke kita lanjut ya Ah Oke teman-teman ya, kita lanjut untuk bagian atasnya Tapi kita pasang dulu awat yang paling tua teman-teman ya Seperti ini, kita pasang dulu Oke teman-teman ya, kita lanjut ke dindingnya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Sebelum kita tarik, kita bersihin dulu pinggirnya teman-teman ya Seperti ini Supaya sisa-sisanya enggak nempel lagi, enggak enggak nambah kebel ya Sebelum kita tarik ya, kita tambahin dulu atasnya karena kurang pas atasnya ya Terang kurang sedikit teman-teman ya Kita tambahin dulu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Untuk yang atasnya ini Agak nunggu lagi Kita sambil nunggu yang atasnya agak malam, agak kering Jadi kita ambilnya yang samping-samping ini yang kurang-kurang teman-teman ya Oke teman-teman ya, sekarang kita tarik lagi ya Terima kasih telah menonton Nah setelah seperti ini teman-teman ya Kita nanti langsung ke pengajian ya Dan adanya sendiri Perbandingannya Semennya Satu Pasirnya satu Pasir halus teman-teman ya Sama air kapur Kalau teman-teman Belum bisa terus satu Semennya dua Pasirnya satu Air kapurnya sesukupnya Dan buat teman-teman yang belum Punya air kapur Pakai air biasa Sudah ada di video sebelumnya Sebelumnya teman-teman ya Sudah saya contohkan ya Oke, simak terus videonya Jadi kalau sudah basah seperti ini teman-teman ya Baru kita aduk Nih sebenarnya kan sudah basah semua Kalau pasirnya enggak masalah teman-teman ya Supaya enggak meringkil-meringkil Atau ngebatu ya Oke teman-teman ya Sebelum kita lanjut Ini Berhubung saya ketamu ya Untuk penggemar saya Orangnya disana Sambil mau belajar Membuat pot ya Oke kita lanjut Marikan teman-teman Oke teman-teman ya Kita lanjut Ini pengacan yang kedua ya Terima kasih oke setelah seperti ini ya didiamin sebentar baru nanti kita tarik sekali lagi oke lanjut teman-teman ya ini penarikan yang terakhir ya oke teman-teman ya ukurannya kita masaknya pada jaringan ini ini pantai ya atau yang biasa saya gunakan buat emalnya jadi biar semua ukurannya sama kanan-teman ya oke teman-teman ya lubangnya kita pakai seperti ini ya kita bikinnya 4 saja ya inilah hasilnya dan kita nunggu kering dan akan melakukan pengecatan simak terus video oke ya pengecatan sudah selesai dan hasilnya seperti ini ya kalau mau bikin pot yang gak ada kakinya sebetulnya emal ini gak pakai kaki teman-teman ya cuman ini berhubung posenanya pakai kaki jadi kita bikin seperti ini semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta seni selamat menikmati